Intro Yo, halo guys Kembali lagi bersama gue Si Gamer School Dan kali ini Gamer School Bakal lanjutin lagi untuk gameplay Time Riders Jadi di gameplay yang satu ini Di sini Gamer School bakal bahas buat farming XP Ataupun fast leveling guys ya Di sini juga gue bakal bahas untuk Code Rhythm terbarunya juga ya I'm sorry banget untuk Code Rhythm Gue baru bahas sekarang Sebenernya kemarin tuh ada Code Rhythm 1 Cuma untuk hari ini gue bahas buat 2 Code Rhythm sekaligus guys ya Untuk hari ini tuh juga ada Code Rhythm terbaru Tadi gue bakal bahas mungkin di pertanganan atau nggak di akhiran video ya Nah kita bakal coba farming dulu buat XP-nya By the way, di sini gue untuk level dari player gue ini Sudah masuk di sekitaran level 100 ya Ini dalam satu hari guys ya Apakah dari kalian ada yang lebih besar? Kalau ada kalian tinggal langsung aja komen di kolom komentar ya Nah untuk farming dari segi gameplay yang satu ini Untuk XP-nya itu bener-bener mudah banget sih kalau mood gue guys ya Ya mungkin dari kalian yang mungkin bingung Ini kalau mood gue bingungnya paling dari segi fiturnya doang ya Kalau mood gue ya Nah kalau kalian pengen tau untuk jadwal battle-nya Ataupun farming-nya Kalian tinggal cek aja yang ada fitur kayak angka 20 guys ya Kalian tinggal masuk aja di situ ya Nah di sini ada yang mudah gue buat masuk di Dragon Hunt ya Nah buat battle di Dragon Hunt ini unlimited ya Jadi kalian bisa bebas battle kapan aja jam berapapun Kalian tinggal battle aja di sini Nah ini dia guys ya Jadi di sini tuh ada fitur-fitur buat kalian farming-nya Ada fitur buat to do Ada limited Terus ada challenge Dan ada explore Kalian tinggal masuk aja di sini Dan kalau kalian battle di Dragon Hunt yang tadi gue bahas guys ya Nanti kalian bakal bisa dapetin kayak semacam artifact-nya yang ada di sini Nah kita bakal coba lihat lagi Kita bakal coba battle di to do aja Di to do ini banyak guys ya Kalian bisa masuk di Training Grounds Nah di Training Grounds ini Nah ini kalian bakal bisa dapetin XP juga Di Rider Gathering juga kalian bakal bisa dapetin XP Dan ada Clan Bounty ya Clan Bounty juga kalian bakal bisa dapetin XP Dan ada Delimisi Delimisi juga sama guys ya Kalian bisa dapetin XP Dan terlebih lagi Kalau kalian ibaratnya jalanin dari segi jalur ceritanya Yang ada di sini Nanti kalian bakal bisa dapetin XP-nya juga ya Semakin jauh untuk jalur ceritanya Maka semakin banyak juga XP yang bisa kalian dapetin Tapi Ada tapi-nya guys ya Kalau nggak salah disini tuh kalau kalian bener-bener pengen lebih jauh untuk jalur ceritanya Kalau nggak salah disini ada fitur yang mungkin kalau menurut gue khusus banget ya Buat kalian ngebuka dari segi story-nya Ataupun lebih lanjut lagi untuk dari segi jalur ceritanya ya Dan ini buat farming Clan Bounty-nya guys ya Kalian bisa lihat aja disini ada tingkatan A, B, ada C, ada S Ya guys ya kalau bisa kalian cari yang tingkatannya tingkat S ya kalau bisa Kita bakal coba refresh lagi barangkali gue bisa dapetin yang tingkat S Ini tingkat A semua Kita refresh lagi nggak ada ya Adanya tingkat A Yaudah mau gimana lagi guys ya kita bakal coba farming ya Kita langsung go aja Ini go-nya gue harus farming guys Cuma kayak gini doang guys ya Kain tinggal farming-farming Kain dapetinnya XP dan itu mudah dan simple banget sih kolom2 ya Nanti gue bakal coba kasih lihat ya buat kalian ya Ini gue sambil farming kita sambil bahas ya Eh sorry banget kalau agak patah-patah ya guys ya Ini jaringan gue agak patah-patah sih Nah ini udah lancar karena untuk data dari gameplay-nya gue udah download semua Jadi kayak gini guys ya udah lumayan ya kalau menurut gue ya Kalau nggak salah disini ada status ya Ataupun apa? Ya bener guys ada status Nah ini dia Jadi kalau kalian pengen lebih jauh untuk jalur ceritanya ataupun story-nya Kalian harus upgrade dari segi statusnya Dan ini ada statusnya guys ya Nah kalau kalian ingin kebuka untuk status yang satu ini Kalian tinggal lihat aja disitu ada misi-misinya guys ya Enhance equipment 10x Jadi kalian minimal harus bisa enhance equipment-nya itu 10x ya Itu buat enhance-nya Terus yang kedua disini kalian harus menyelesaikan challenge boss-nya juga ya Dan ini dia guys ya Untuk yang ketiga gue udah Karena disini minimal gue harus naik level 80 ya Dan ini gue udah masuk di level 100 sih Dan ini mudah banget coy Cuma battle kayak gini doang ya Dan ini bisa auto bisa manual ya Kalau gue sih main manual itu kalau gue main battle PvP sih Ini ada PvP-nya juga sih kalau menurut gue ya Ini dia kita bakal coba varing-varing dulu buat dapetin XP-nya Bentar dulu ini 20x buat gue nge-kill-nya Bener guys ya Ini enak banget ya Pake karakter kelas AG guys Kalau menurut gue sih Kalau nggak salah gue pernah bahas Gue mau pake untuk yang gunner ya Pas gue coba cek Pas gue mau masuk di gameplay-nya guys ya Itu gue kaget banget Ternyata level yang paling tinggi itu Adalah kelas sage Dibandingin sama kelas gunnernya Jadi gue langsung pake Ataupun gue langsung pick aja Untuk yang kelas sage-nya ya Dibandingin gue langsung pick yang lain gitu Dan ini sudah selesai Ah gue nggak bisa battle lagi guys Nah ini buat kalian menyelesaikan Dari segi clan bounty-nya Itu cuma 5 kali battle ya Oke Ini udah gue udah selesai Dan gue dapet drop-nya juga Nah kalau kalian udah menyelesaikan Nanti kalian bakal bisa dapetin drop item-nya Dan ini ya guys ya Ini item apa guys Relic KHP Oke Ini ada semacam buat tingkatin attack-nya Oh ini kayaknya buat relic guys Oke Kita bakal coba liat-liat lagi Barangkali ada yang belum gue selesaikan Nah ini ada tutorial juga Ini kayaknya gue harus battle lawan boss ya Tapi nggak masalah Kita bakal coba masuk dulu disini Gue sampe lupa nih Gue belum bahas buat kode rhythm guys Ya ampun I'm sorry Kita bakal coba bahas buat kode rhythm-nya dulu Gue sampe lupa Oke Buat kalian ngebuka kode rhythm-nya Itu gampang banget Kalian masuk aja ke fitur yang kayak fitur apa ya guys Ini guys kayak fitur saku Yang putih ya Paling atas Di sebelah kanan Kalian klik aja Yang ada semacam di sebelahnya kaca pembesar Itu guys ya Kalian masuk aja disitu Nah kalau sudah disini kalian masuk aja Di fitur yang namanya adalah Pack Exchange Nah kalau kalian udah masuk disini Kalian bisa buka untuk kode rhythm-nya Kita bakal coba buka untuk kode rhythm-nya Ini untuk hurufnya kecil semua guys ya Namanya adalah Time Riders 1 Ini buat kode rhythm yang kemarin nih Yang baru ya Tapi gue lupa gue belum bahas I'm sorry banget guys ya Pas gue pembahasan Awal kali main gameplay yang satu ini ya Kita langsung aja konfirmasi Dan ini sudah gue exchange Dan gue bisa dapetnya itu lewat email ya Ataupun mailbox ya Nanti kita bakal coba cek aja Tenang aja ya Nah untuk kode rhythm yang kedua Sama Time Riders Nah dulu guys Time Riders Nah Time Riders kayak gini Terus kalian tinggal kasih angka 2 Oke kalian langsung oke aja Terus kalian langsung konfirmasi Dan ini sudah bisa gue buka Jadi itu guys ya Buat kode rhythm terbarunya Oke kita bakal coba masuk di mail Dan gue dapet apa aja Oke dapet motor baru Yes 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 Dapet motor baru Dapet motor baru guys Dan ini motor baru Satunya lagi apa guys Oke dapet ini juga Oh mantap Mantap guys Dapet diamond kuningnya Dan gue dapet motor baru Wow dapet motor baru guys Luar biasa banget ini ya Kita bakal coba ambil dulu Nice Kita ambil lagi Ini juga kita bakal coba aktifasi Nah battle 4 gue nambah guys ya Gue bakal coba ganti kendaraan dulu Ini bisa gue ganti kan motornya Bentar dulu guys Kok gak bisa gue ganti sih Bentar 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 Kan tadi gue udah dapet Nah ini belum gue pake Ternyata kita bakal use aja ya Oh harus R1 Jadi harus awakening dulu guys Baru bisa kalian pake untuk motornya ya Kalo kalian belum masuk ke awakening Nanti kalian gak bakal bisa Nah untuk selanjutnya Disini untuk farming dari segi XP nya Kita bakal coba jalanin untuk daily mission nya guys ya Ini kayaknya gue bakal bahas semuanya sih Tapi gak masalah guys ya Kita bakal nyelesaikan dulu Untuk bounty nya dulu Ini ada main story nya juga Untuk main story kayaknya Gimana guys ya Gue kalo bahas ya gimana ya Ini namanya juga jalur sitem Mungkin kalian juga mainin juga Untuk gameplay yang saat ini Mungkin gue gak perlu bahas Oke Kita bakal coba lanjutin dulu Ini buat dari segi daily quest nya Oke bisa accept Mantap Udah Oi ini guys ternyata ada ya guys ya Atau sudah selesai Bentar dulu Oh gue harus ambilin dulu Bentar-bentar Nah disini gue bakal coba battle Di fitur yang namanya adalah Tom Kind Challenge Disini guys ya Kalo gak salah kan tadi Buat dari segi aktifasi status nya Kan disini ya Kita bakal coba battle Dan disini syaratnya Kalian harus masuk Di level 70 Nanti kalian bakal bisa dapetin XP Dan juga kalian bakal bisa dapetin gear senjatanya juga ya Nah kalo kalian pengen dapetin gear senjata dengan cepat Itu mudah banget kalo menurut gue Ini grafiknya keren coy Keren 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 Ini gue pattern nya auto aja guys ya Nah ini buat kalian dapetin gear nya Jangan simple ya Itu kalian bisa dapetin disini Yang namanya adalah penjualan ya Namanya apa ya Trader ya Ya gitu guys ya Jadi kalian bisa beli-beli senjata disini Entah itu dari topi Sarong tangan Terus baju Ataupun yang lain Sepatu guys ya Ini kalian bisa dapetin disini Itu kalo misalnya kalian farming Gak dapet-dapet ya Untuk gear senjatanya ya Kalian bisa dapetin disitu juga ya Kita lanjut bahas lagi Ini gue bahas sambil battle ya Dan untuk selanjutnya Disini juga kalian bakal bisa dapetin Dari segi XP nya Itu ada di training ground nya juga Cuma untuk training ground ini Gue inget kalo gak sesekali farming itu Gue bisa sampe 5 menit guys Sumpah Banyak banget ya Dan ini ada next tech Oke Gue bakal coba lanjut lagi Buat next tech Oke Jadi kalo di next tech Berarti bakal ada Battle lagi guys ya Luar biasa Ini buat kalian aktifasi ya Nanti buat statusnya ya Kita bakal coba nanti Liat dulu Untuk dari segi Statusnya Apakah udah kebuka atau tidak Oke Kita bisa skip kan Oke Kita skip Dan kita bakal coba masuk di status Nah ini dia guys ya Oke Udah bisa kebuka ya Nice Tinggal satu lagi Jadi kalo kalian ibaratnya udah kebuka Nanti kalian bakal bisa lanjut lagi Untuk jalur citanya Oke Tenang aja ini gameplay nya bisa kalian manual kok guys Oke ini bisa gue perdekatkan Ini bisa gue kayak gini Nah Kalo pake manual enak sih Tuh Jadi kalian bisa mengindar-mengindar guys Tuh Bisa mengindar-mengindar Enak banget Ser Tuh Gak kena guys ya Gak kena di max sama sekali Oke Dapet guys Dan running nya gue naik jadi Berapa ini Masih gini doang ya Dan level gue naik ya ternyata ya Oke Dan ini ada drop item nya juga Yang bakal bisa kita ambil Mantap sekali Ternyata gue dapet Gold ya Gold chest ya Kita langsung quit aja guys Cuma itu aja guys ya Untuk pembahasan kali ini guys I'm sorry banget Kalo ibaratnya ada salah kata Ataupun ada kekurangan Dari pembahasan yang gue bahas I'm sorry banget guys ya Kalo kalian ada tambahan Kalian tinggal langsung aja Comment di kolom komentar Oke See you next time Sambil jumpa Bye bye Yeay